Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu kembali di channel edukasi berbagi untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia di SMK atau di vokasi kali ini kami akan menyampaikan tentang persiapan SMK dalam menghendapi kurkulum merdeka ada tiga pilihan yang bisa ditentukan yang pertama ketika kita memilih mandiri belajar yang kedua adalah berubah mandiri berubah dan yang ketiga mandiri berbagi yang pertama adalah tentang mandiri belajar Apa yang istimewa jika SMK menggunakan kurkulum ini? Yang pertama adalah mandiri belajar artinya kita masih menggunakan kurkulum EKTSP atau kurkulum K13 yang selama ini kita pakai hanya saja di sisi lain ada yang harus kita persiapkan yaitu kita berusaha untuk menyisipkan kegiatan-kegiatan atau administrasi yang ada di kurkulum merdeka di sekolah kita Apa saja yang bisa disisipkan? Baik, yang pertama adalah tentang proyek based learning yang bisa kita sisipkan di silabus kita atau di RPP Seperti yang kita ketahui proyek based learning ini merupakan roh dari model pembelajaran yang ada di kurkulum medirika Lalu yang kedua adalah tentang lama atau durasi dari magang Seperti yang kita tahu magang atau on the job learning atau on the job training itu pada posisi kurkulum merdeka menjadi bagian dari pelajaran Sedangkan pada di kurkulum 2013 ini adalah tidak masuk bagian dari pembelajaran Jadi dia di konteks tersendiri Nah bagaimana atau apa yang harus dilakukan untuk mencicipi durasi magang ini Kalau di K13 magang biasanya sekitar 3 bulan bisa dilakukan dalam blok 3 bulan sepenuhnya 1, 2 atau 2, 1 dan sebagainya Nah yang kita bisa cicipi durasinya adalah ditambahkannya durasi atau lama magang siswa di industri Itu kalau kita memilih kurkulum dengan mandiri belajar Kalau kita memilih kurkulum mandiri berubah makanya dilakukan lebih dari itu Yang pertama adalah sekolah harus mempersiapkan kurkulum operasional satuan pendidikan Yang meliputi beberapa hal diantaranya adalah visi, misi, tujuan sekolah, tujuan program keahlian Kemudian struktur kurkulum, asesmennya, pengembangan profesional guru, dan lainnya Dan yang kedua, dia juga harus sudah menerapkan beberapa hal dalam administrasi Misalkan kalau dulu namanya silabus, nama sekarang kita sebut dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP Nah ini sudah harus diaplikasikan di situ Kemudian kalau dulu kita kenal istilahnya ada KIKD Maka di kurkulum mandiri berubah itu berubah menjadi capaian kompetensi Sedangkan pada RPP yang selama ini kita kenal di K13 Maka pada ketika kita memilih kurkulum mandiri berubah itu menjadi modul ajar Dengan sedikit kompleksitas yang ada di dalamnya Tentu saja kita tidak bisa menuliskan atau memutuskan untuk memilih RPP satu lembar Yang hanya terkiri dari yang pertama adalah identitas, lalu tujuan, langkah, dan asesmen Tetapi lebih dari itu karena di modul ajar dituntut kompleksitasnya lebih tinggi Nah kemudian terkait modul ajar Pilihan kedua ini masih diperbolehkan untuk menggunakan modul ajar yang ada di aplikasi Merdeka Belajar Maka guru-guru yang mempunyai akun Belajar ID bisa mengakses atau menggunakan aplikasi mandiri belajar ini Dengan menggunakan aplikasi pada Merdeka Belajar Apa saja yang ada di situ, kalau kita buka di situ banyak sekali yang bisa kita gunakan Mulai dari asesmen materi, perangkat ajar, lalu karya kita, apa yang bisa kita upload dan apa yang kita bisa download di situ Kemudian yang ketiga adalah pilihan teri yang kita sebut dengan Merdeka Berbagi Tentu saja ini biasanya digunakan atau dipilih untuk SMK PK, SMK Program Keunggulan Namun ada beberapa sekolah yang karena adanya kesiapan dalam sarpras, kemudian sumber daya manusia Juga profesionalisme guru dan kesiapan oleh kepala sekolah Maka mungkin direkomendasikan untuk memilih yang pilihan yang ketiga Yaitu mandiri berbagi Apa yang harus dilakukan untuk mandiri berbagi? Tentunya lebih kompleks daripada pilihan pertama dan kedua Jadi yang harus dilakukan adalah satu, memastikan bahwa sekolah sudah menggunakan kos, kurikulum operasional sekolah Atau kadang-kadang disebut kos P, kurikulum operasional satuan didikan, itu yang pertama Kemudian yang kedua, ATP dan juga modul ajar sudah digunakan Kalau yang pilihan kedua tadi, modul ajar yang masih boleh menggunakan apa yang diberikan oleh pemerintah Maka di pilihan ketiga, modul ajar itu harus dibuat oleh guru Sebisa mungkin ya, artinya prosentase yang dibuat itu lebih banyak daripada yang disediakan oleh pemerintah Kenapa? Karena sekolah harus beradaptasi dengan kebutuhan sendiri di kelas Kebutuhan sendiri di sekolah tidak mungkin menggantukkan selamanya pada materi yang dipersiapkan oleh pemerintah Baik, itulah apa yang harus kita persiapkan Jika saja sekolah memilih pilihan ke satu, pilihan kedua, maupun pilihan ketiga Baik, di edisi berikutnya akan kami sampaikan secara detail satu demi satu Apa yang mesti dilakukan oleh para kepala sekolah, kemudian para waka dan juga para guru di kelas masing-masing Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh